ok starter ini aku udah tukar baru ya ok so wire ini aku udah sambung ini bateri ni aku pinjam bateri motor aku lagi satu so aku dah sambung sini positif negatif so on kunci kita tekan ok tak boleh start eh tak boleh start tapi relay ni ada bunyi ok bila kita tekan swiss lepas tu relay bunyi maknanya kat sini swiss ni elok swiss ni elok ok ada current yang mengalir pergi ke relay ok relay pun berbunyi maknanya elok kalau relay tu senyap maknanya tak elok so sekarang ni wire swiss ni wire swiss eh ni wire swiss ni wire swiss ni elok ok wire swiss elok wire swiss elok ada current relay elok ada bunyi ok sekarang ni kita nak tengok aa kenapa current tak sampai dekat starter ok current sampai dekat sini tapi daripada sini nak pergi ke starter tak sampai so kita nak check aa aa ok starter ni ada positif ada negatif ke tak eh ada ada ground ke tak so aku letak ni kat sini saya dekat dekat positif eh saya dekat positif eh ok kemudian kita touching dekat bodi kat sini tengok aa dekat starter ni eh nyala eh maknanya ada wire body ada eh ok cuma tak ada wire aa positif ok mana wire positif aa ni eh wire positif ni ni eh ni daripada bateri ni kalau kau tengok ni bila pakai relay mesti ada wire mesti ada wire direct daripada bateri ni ni wire dua ni daripada swiss swiss yang kita tekan tu ok yang dua wire ni adalah daripada bateri bateri pergi ke sini masuk relay bila kita tekan swiss dia sambung dia keluar balik dekat sini terus pergi ke starter ha yang ni wire ni dia pergi ke starter aa ni wire ni pergi ke starter ha yang hijau ni wire body ni lah yang tadi aku test tu nyaman nyala kan ok yang merah ni wire aa positif lah aa positif ni nampak ni yang aku pasang dekat aa yang aku pasang dekat aa starter tu kan yang kita ikat dekat starter tu boleh nampak tak aa ni eh bukan bukan aa dekat starter tu lah yang tu lagi yang tu lagi aku ada ikat tu aa yang dekat starter tu yang kita ikat dekat starter tu ok yang yang hijau ni aa ni wire body eh ok sekarang ni kita nak check wire ni ada current ke tak ok sekarang aku guna benda ni test slide ni ok aku nak dekat body so ni so ni kita andu dekat aa positif ok menyala eh positif ok kita andu dekat wire yang masuk dulu ok wire yang masuk dulu ni wire masuk ni wire keluar eh ok wire yang masuk dulu aa menyala eh aa menyala ok ok kencun kerana yang masuk dulu ok kita kena tekan squeeze ok kita kena tekan squeeze ok kita kena tekan swiss tu eh so kita tekan aa tak menyala eh so current ni ada pergi ke relay tapi daripada relay keluar 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 nak lalu ke wire ni tak ada eh so kenapa boleh tak ada relay ni berbunyi dia berfungsi, tapi kenapa tak ada current yang daripada sini pergi pindah ke sini ok, jom kita cuba buka dah, buka ni soket ni kita tengok apa mungkin soket dia rosak ke apa ke kita tengok ok, kita tekan ni tu tercabut aduh ketat ni ok so kalau kita tengok dia punya ni molek je dia punya ni dalam molek je so yang ni pun tengok molek je ok, cuba kalau kita directkan daripada wire masuk ni kita terus direct pergi ke wire keluar ok, jom kita cari wire untuk kita directkan ok sekarang ni kita cari satu tas wire tak kira lah panjang ke pendek kau buat macam ni eh macam ni kat ujung sini dengan ujung sini ok, lepas tu aku cocok eh aku cocok dekat dalam ni ok, kemudian ok, kemudian kita ambil ni tu cocok eh dengar tak bila kita aku directkan barulah current tu lalu pergi terus pergi ke starter tu ni direct eh wire masuk aku terus direct pergi ke wire keluar so dia baru boleh terus pergi ke starter starter pun hidung tapi starter tu tak menyangkut eh dia tak sangkut dekat gear engine tu eh supaya dia boleh pusingkan engine tu makna dia tak pusing dia tak pusingkan engine tu dia calus je eh kau dengar baik-baik eh dengar baik-baik so ya sekarang ni ceritanya kenapa wire ni tak pergi ke sini melalui relay ni sedangkan relay ni dia berbunyi dia berfungsi tapi dia tak boleh aku pun tak tahu kenapa cuba kalau aku spray sikit pakai benda ni ok 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 buang sikit minyak dia bila kita terus cocok balik ok cocok balik kita tutup eh mungkin relay ni rosak lah mungkin relay ni rosak dia berbunyi tapi mungkin yang bahagian sambungan wire ni kan pergi sambung ke sini mungkin ada perosakan kat situ mungkin relay ni ada yang rosak aku pun tak tahu lah kenapa dia tak boleh tapi bila kita direct dia boleh sampai ke starter ha ha kan tapi kenapa melalui relay dia tak boleh sampai padahal relay ni dia berbunyi biasa kalau berbunyi relay tu boleh pakai lagi elok tak boleh so aku suspect relay ni relay ni rosak lah so aku akan cari relay ni dekat kedai pepat nanti so kita ganti relay ni kita tengok dia boleh start ke tak ok so ni aku dah cabut so aku tinggal boleh bawa lah sampel ni senang nanti kan minta dia relay kris nanti kita tengok sama ke tak tak payah nak ulang-ulang alik pergi kedai kan tak nanti salah ke apa dah susah nak pergi balik kedai tu ok ni aku dah beli relay baru ni dah hari yang lain jadi ni relay lama ni ingat yang aku tunjuk tu yang bila kita start dia dia bunyi je tapi dia tak berfungsi so aku ada beli relay baru ni so kita cabut relay lama ni ok kita buka relay lama ni so ni relay baru relay lama relay baru tu cocok ok ini baru dah masuk seterus start dia bunyi start ok maknanya bila kita setiap kali kita tekan switch starter tu starter ni bunyi dia bukti beza dengan relay ni dia berbunyi tapi dia tak dapat menyambungkan current tu current positif makna bila ada orang cakap kalau kita tekan dia dia ada bunyi makna relay tu elok tak semestinya ni buktinya buktinya bila relay ni bunyi pun tak semestinya relay tu elok ni yang ni berbunyi tapi dia tak dapat mengalirkan current positif tu so ni tak dipakai dah yang baru ni dia elok je boleh bunyikan lampu ni pusingkan starter tu cuba starter ni dia punya rantai starter dengan spoket dia dekat belah magnet sana tu tak ada so aku kena kena cari kena beli kena pasang baru dia boleh pusiakan enjin itu nantilah ada ada masa nanti kita sambung video ni untuk kita pasang rantai starter tu dengan dia punya spoket dia semua barang-barang dia yang belah magnet tu ok lupa aku nak beritahu ni lah bateri aku baru beli bateri ni aku baru beli so tu lah aku tak dipasang relay so relay ni dah settle tinggal kita nak beli rantai dengan spoket starter tu je so ni kita buka kita masukkan dekat bawah ni ada tempat dia ni kita masukkan masukkan dia ok macam tu je nantilah wire ni semua kita akan kemaskan balik macam mana ni semua ni aku akan ikat balik aku akan buat balik yang elok so sementara tu ni biar je macam ni ok motor aku ni dia dah dah boleh start pakai electric starter ni so so dah boleh guna eh electric starter ni hari tu dia boleh aku dah aku buat dah sampai dah sampai starter dia boleh pusing tapi aku cakap dia tak boleh pusingkan engine sebab ada rantai spoket dia yang tak ada dekat bahagian sini dekat bahagian sini so aku nak tunjuk apa aku dah pasang dah spoket rantai tu semua dah pasang sebab tu boleh 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 start pakai electric starter jadi dia duduknya dekat sini bagian magnet ni dekat bagian magnet ni ada spoket dia apa semua rantai dia yang bersambung dengan starter motor tu so aku nak buka pun nak tunjuk korang aku minta maaf sebab tak aku masa pasang barang-barang ni semua aku tak dapat record so ni aku tunjuk so aku dah buka cover sini ok ni screw dia keliling size 8 ni 1 2 3 bawah tu ada berapa lagi untuk cover ni casing ni kita buka kita cabut keluar dekat bahagian magnet ni sibuk lah awak ni awak ni nak pomen jugak nak pomen jugak ok inilah dia bahagian dalam dia magnet ni dengan ni rantai yang aku cakap tu rantainya ada spoket kecil sini pada ni gigi starter ni ni starter daripada sini ni ada starter nampak tu tu starter tu ni dia punya moncong dia moncong dia kita pasang spoket ni ni spoket ni lepas tu dia ada clip ni nak buka buka pasang pasang spoket ni kena buka clip ni lepas tu spoket dia yang besar ni bawah ni ni spoket besar lepas tu dia ada one way bearing ni dalam ni ni one way bearing so spoket ni dia melekat dengan one way bearing tu so ni dia punya pad dia lah tahan dia kiri kanan ni ni dengan ni so benda ni lah yang tak ada hari tu benda ni yang tak ada hari tu dekat sini lah so jadi bila aku start starter ni sahaja yang pusing tapi rantai ni tak ada jadi dia tak boleh nak pusingkan magnet ni dia tak boleh pusingkan kreng saw bawah tu jadi engine tak boleh pusing tak boleh start lah jadi bila kita dah pasang spoket atas bawah rantai dia dah berhubung dah bersambung bila starter ni pusing kreng saw bawah ni pun pusing maka boleh lah engine ni tu itu sahaja yang tak ada hari tu kalau ada hari ni benda ni hari tu hari tu dah siap dah ok misal kata eh kalau korang motor tak ada starter nak pasang starter so benda ni lah yang korang nak kena ada benda rantai spoket spoket ni one way bearing one way bearing ni dia melekat sekali dengan ni dia ada dia punya tu lepas tu papan ni papan dia ni kalau electric starter dia punya lubang oil seal kat tengah tu kat tengah macam ni kat sini dalam dia tu kat bahagian dalam dia tu papan dia tu lubang dia lagi besar tak sama dengan yang tak ada starter kalau tak ada starter lubang dia kecil sahaja lepas tu papan dia ni nak kena tukar papan cover rantai kecil orang panggil ok bila engine hidup dia bila dia start engine akan pusing ok pusing bersama-sama dengan starter ni starter ni akan pusingkan engine bila engine hidup engine ni sahaja yang pusing so starter ni kita dah tak dekan dia akan diam macam ni sahaja so starter engine ni je akan pusing macam ni so inilah fungsi one way bearing kalau kita pusing kalau akan dia record sama berak kan tapi kalau kita sesuai ke depan dia tak berak sama rantai tu tu lah one way bearing aku tunjukkan sikit aku start aku try start tapi dia tak hidup sebab mainnet dah buka so kita tengok nampak dia pusingkan sekali apa ni crank shaft engine ni dia pusingkan sekali bila engine dah hidup kita dah tak tekan starter so ini akan berhenti tapi ini akan tetap pusing dia akan tetap pusing jadi itu sajalah fungsi dia inilah dia tadi aku tunjuk barang-barang dia ada orang way bearing kat celah ni sprocket besar ada oil seal semualah so papan dia lantai sprocket kecil atas ni sprocket kecil atas ni ok aku rasa video ni sampai sini sajalah untuk starter ni aku rasa korang dah boleh faham ok kita jumpa lagi di video yang lain pula untuk untuk apa ni video motor modernas ni kita jumpa di video yang lain pula ok assalamualaikum selamat menikmati